Halo teman-teman semua, baru saja tadi malam ketika saya dan juga teman-teman yang ada di Wonosobo ngaji bersama dengan Gusmus. Di dalam pengajian itu, Gusmus mengatakan, mendiko bahwasannya Allah itu kalau mau mengambil ilmu yang ada di bumi maka yang akan diambil bukan hanya ilmunya tetapi dia atau beli Allah akan mengambil ilmu tersebut berserta jasad dan juga tubuh orang yang mempunyai ilmu tersebut. Baru saja tadi malam pada acara haflah di Pompes Al-Asariah Kalibabur Wonosobo dan siang harinya ternyata benar-benar terbukti di hari ini, hari Rabu 11 September 2019 Allah telah mengambil ilmu yang ada di dunia ini yang ada dalam diri Bapak Tok Eang B.J. Habibie Kita tahu bahwasannya Eang Habibie sangat menginspirasi buat kita semua terutama bagi kita, kalangan muda, anak-anak muda Indonesia yang masih mempunyai visi yang jangka panjang dan disitu terutama saya sendiri saya selalu entah kenapa Eang Habibie ini benar-benar menginspirasi sangat menginspirasi bagi kehidupan saya mulai dari saya kecil sampai saya dewasa sekarang mungkin saya bisa, saya akan menceritakan beberapa hal-hal poin-poin penting yang saya pelajari dari Eang Habibie yang merupakan presiden ketiga Republik Indonesia dan menjadi sosok simbol kecerdasan ilmu seorang yang ada di terutama orang Indonesia yang patut kita banggakan patut kita syukuri kita Indonesia punya orang seperti beliau berikut ini teman-teman saya telah merangkum beberapa hal dan itu memakan dari perenungan saya dan juga dari memang ini benar-benar terjadi dalam diri saya itu kenapa yang Habibie ini selalu menginspirasi dari tahap demi tahap kehidupan yang saya jalani ketika waktu MI mungkin ini juga akan ataupun pernah terjadi ataupun memang menginspirasi kalian juga dan ini ketika saya masih MI atau SD ya itu guru saya mengatakan bahwa ada loh orang Indonesia yang tinggal di Jerman dan mempunyai IQ yang jenius orang Indonesia yang mempunyai IQ yang jenius pada waktu itu SD ataupun MI ya karena saya MI Madrasah I3 ya itu ketika kelas sekitar kelas 2 kelas 2 kelas 3 saya masih ingat kelas 3 tepatnya mungkin kelas 3 itu ada seorang guru yang mengatakan seperti ini bahwa saya ada orang Indonesia yang punya IQ jenius padahal waktu itu yang kita tahu IQ jenius itu apa sih gitu kan kita belum begitu mengerti banget tapi IQ jenius itu ya orang yang pintar intinya nah pada waktu itu juga saya terinspirasi dari beliau saya harus jadi orang seperti itu lah seperti siapa yang tadi dikatakan Habibi Pak Habibi Pak Habibi gitu nah kemudian saya ingin jadi seperti itu gitu loh dan kemudian mulai dari itu saya belajar mulai belajar terus menerus dan mulai dari kelas 3 itu Alhamdulillah saya bisa ring 1 sampai kelas 6 itu karena saya terinspirasi saya harus cedas dan orang Indonesia itu cedas-cedas loh gitu loh IQ-nya itu keren nah makanya dari itu saya tergugah dan termotivasi untuk itu itu waktu saya MI kemudian ketika waktu SMP SMP itu lagi-lagi ada guru yang mengatakan bahwa Habibi ataupun Presiden Indonesia yang ketiga ini itu adalah seorang pencipta pesawat terbang dan itu asli orang Indonesia yang sejak kecil Al-Quran menjadi pegangan dan juga pedoman dalam hidupnya disitu yang saya saya masih ingat Al-Quran-nya ini Al-Quran-nya itu selalu dipegang selalu dibawa kata-kata guru saya ya selalu dibawa oleh Habibi dimanapun dia berada kemudian dia akan membaca minimal 1 juz sehari ataupun minimal dia pasti akan membaca Al-Quran sebelum belajar sebelum belajar dia akan membaca Al-Quran dan kemudian belajar hingga sampai akhirnya cerita itu sampai Habibi itu adalah orang yang bisa menciptakan pesawat terbang nah mulai dari situ waktu SMB saya sangat terinspirasi dari hal ini sehingga saya itu apa ya suka sama yang namanya fisika fisika jadi kayak semacam mata pelajaran yang favorit bagi saya kemudian setelah itu saya mulai belajar fisika 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 karena fisika sangat berkaitan dengan hal itu ya aerodinamika ataupun apapun mengenai ini mengenai pesawat terbang ini tapi saya memang kurang-kurang kreatif untuk membuat hal-hal seperti itu tapi saya suka fisika kemudian sampai akhirnya saya bisa menjadi perwakilan dari SMB yang mengikuti OSM walaupun itu hanya tingkat kabupaten tapi sangat menjadi kebanggaan tersendiri karena SMB saya ada di desa sangat pelosok dan itu saya menjadi satu-satunya dari empat perwakilan sekolah yang lolos ke tahap OSM tingkat kabupaten itu selagi-lagi terinspirasi dari apa yang dikatakan oleh guru saya mengenai Habibi ini kemudian waktu SMA menginjak waktu SMA itu ada seorang guru lagi yang mengatakan bahwasannya Habibi sangat suka membaca dan aktif organisasi sangat suka membaca dan aktif organisasi saya berpikir kalau saya menjadi orang hebat seperti Habibi saya harus aktif membaca maka dari itu ketika saya SMA sangat drastis kesukaan saya dalam membaca saya juga membaca apapun saya baca orang majalah buku pelajaran buku non-pelajaran banyak sekali saya baca dan kemudian saya juga aktif di berbagai organisasi kepelajaran semua organisasi yang ada di SMA waktu itu SMK satu saturan itu semuanya saya ikuti hampir semuanya saya ikuti dan saya di Rohis saya di Osis saya di Pramuka juga ikut pernah ikut tapi gak jadi pengurusnya kemudian pecinta alam kemudian ada lagi nah ini satu yang tentang literasi yaitu di Mading saya mengaktifkan saya bersama teman-teman Osis dan juga teman-teman Rohis mengaktifkan yang namanya Mading majalah dinding ini di Osis saya ikut disitu memaktifkan di Mading di tengah di tengah sekolahan di koridor kemudian kalau yang Rohis itu benar-benar murni itu kayak semacam Rohis juga harus punya tentang keagamaan saya tempel itu saya nulis sendiri saya tempel sendiri saya print print juga di print kadang saya tulis secara manual secara pakai tangan itu sekali lagi dari inspirasi dari seorang yang namanya B.J. Habibie itu SMA kemudian lanjut di waktu kuliah waktu kuliah mungkin karena saya sudah beberapa kali membaca biografi dari beliau saya lebih terinspirasi ketika melihat film film Habibie Ainun yang pertama di film Habibie Ainun yang pertama ini saya mengambil poin penting mengenai komitmen dan juga ketulusan dan juga kesetiaan dalam cintanya waktu nonton itu saya bahkan saling menangis ya cowok tapi apa ya namanya tenyuk gitu loh tenyuk karena memang benar-benar itu meninspirasi sekali dan saya harus bisa seperti ini dan terutama poinnya disitu tentang komitmen dan kesetiaan dalam hubungan dan itu saya ya komitmen dalam waktu setelah lain nonton itu saya komitmen untuk saya pacaran ya saya saya pacaran dan itu hanya satu orang itu sampai akhirnya empat tahun ini dan ternyata empat tahun ini akhirnya tapi yang terpenting adalah batas waktu yang telah ditentukan oleh takdir bukan berarti batas-batas batasnya ini ya benar-benar hanya ditentukan oleh takdir kalau yang habibu dengan Ainun itu dipisahkan oleh maut ya oleh-oleh-oleh wafatnya bunda Ainun Eyang Ainun Uti Ainun tapi kalau saya itu selama empat tahun ini walaupun hanya empat tahun tapi ini saya benar-benar terinspirasi dan benar-benar saya lakukan itu komitmen hanya pada seseorang sampai empat tahun namanya dan memang ini kita pisahnya bukan karena pisah karena saya nakal atau dia kenapa tapi bisanya karena ini udah batas ini batas yang tidak mungkin bisa dijawabkan oleh kita lagi ya walaupun memang bukan berarti dibisahkan oleh maut tapi kita gak bisa mencapai satu titik cita-cita kita lanjutkan maaf jadi curcol oke lanjut yang kedua di waktu masa-masa kuliah ini saya melihat film Habibie Ainun kedua ataupun film Rudy Habibie di film Rudy Habibie ini saya atau ketika cinta pertama Habibie kepada Ilona saya sangat terinspirasi dan saya sangat mengambilnya itu tentang pola pikir pola ataupun mindset dari seorang Habibie dimana Habibie ini selalu mengatakan fakta faktanya apa kemudian masalahnya apa kemudian solusinya apa tiga hal yang menjadi apa ya semacam kerangka berpikir yang harus dimiliki oleh seorang intelektual sejati faktanya apa masalahnya apa dan solusinya apa bahkan ketika itu ketika mencintai Ilona pun beliau seperti itu faktanya Habibie mencintai Ilona kemudian masalahnya Habibie harus ke Indonesia sedangkan Ilona tidak tidak mau ataupun belum mau Ilona harus pulang-pulang dia gitu dan solusinya apa ya pisah itu memang belum sampai ikut solusi seperti itu cuman di akhirnya itu nanti saya juga akan hadirkan Ilona ketika berpisah dengan Habibie itu mengatakan sampai gemasannya dengan Habibie itu sampai memutar balikannya tentang konsep ataupun ini apa namanya kerangka berpikir Habibie ini dengan mengatakan kepada Habibie waktu mau pisah faktanya kamu mencintai Indonesia masalahnya kamu mencintai Indonesia solusinya langsung disatut oleh Habibie aku mencintai Indonesia tidak perlu minta maaf Rudy aku sudah melihat semuanya faktanya kamu mencintai Indonesia masalahnya kamu mencintai Indonesia dan solusinya saya mencintai Indonesia nah fakta masalah solusi fakta masalah solusi fakta masalah solusi ini yang benar-benar saya dapatkan ketika melihat film Rudy Habibie dan ini menunjukkan bahwa betapa memang cerdasnya beliau cerdasnya seorang Habibie karena ketika saya setelah saya mempelajari filsafat filsafat ya semua kerangka berpikir ilmiah itu ya seperti itu bahkan ketika membuat thesis membuat skripsi membuat kalangan akademis itu selalu ada harus menjadikan faktanya apa kemudian masalahnya apa problemnya apa kemudian solusinya apa itu karena apa dengan fakta ketika kita melihat faktanya apa berarti kita harus melihat kita harus menganalisa menganalisa diri ataupun menganalisa sosial analisa sosial dan analisa diri ini nantinya akan menemukan oh ternyata di sekeliling kita ada yang namanya permasalahan 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 yang terjadi di sekeliling kita itu apa kemudian solusinya itu apa sebagai seorang akademisi maka kita sebagai nantinya akan menjadi seorang abdi masyarakat menjadi seorang yang bisa buat agen of change agen agen perubahan agen penjaga nilai-nilai kebaikannya dari masyarakat maka kita harus memikirkan juga sampai ke solusinya nah inilah yang diajarkan oleh yang habibi dan memang sekali lagi kita sangat kehilangan sosoknya dan hari ini kita benar-benar kehilangan ilmu kehilangan sumber ilmu yang ada yang menjadi ciri bahwa itu adalah yang patut kita banggakan sebagai orang Indonesia kita kehilangan beliau Eyang Habibi tapi kita doakan bersama-sama bahwa Eyang Habibi ini telah memiliki kemanfaatan yang besar bahkan saya saya mempunyai tiga prinsip utama yang pertama adalah kreatif yang kedua kontributif dan yang ketiga adalah inspiratif kenapa saya mempunyai prinsip ini sebenarnya ini juga merupakan saripati dari gagasan-gagasan beliau gitu kreatif artinya kita mampu menciptakan memberikan hal yang lebih menciptakan sesuatu baik yang sudah ada maupun yang belum ada yang sudah ada nanti kita perbaiki menjadi lebih baik lagi yang kreatif ini menjadi inovasi kemudian yang belum ada berarti itu kreato kreato ex nihilo tapi gak mungkin kalau kreato ex nihilo karena kreato ex nihilo ini hanya dimiliki oleh Tuhan tapi kita mampu untuk berkreasi membuat berkarya lah intinya kreatif ini artinya berkarya ya berkarya kemudian yang kedua adalah kontributif kita mampu untuk memberikan seperti hanya yang Habibi memberikan apa yang beliau miliki ilmunya itu untuk kemajuan Indonesia betapa beliau menjadi sumber mata air bagi keilmuan Indonesia dan menjadi sumber mata air inspirasi Indonesia dan yang terakhir adalah inspirasi ini inspiratif ketika kita mampu berkarya mampu berkarsa dan juga berkreasi dan kita berikan kreasi kita berikan karya kita untuk bangsa kita kontributif nyata sebagai dedikasi kita kepada bangsa ini maka seperti hanya yang Habibi beliau menjadi sosok yang inspiratif bagi banyak orang tidak hanya saya tidak hanya kalian tapi mungkin orang yang lain di dunia ini itu pasti kemungkinan besar terinspirasi oleh hidup beliau oleh semangat beliau selamat jalan yang Habibi suku mentindak menghadap Gusti Allah Gusti Allah pasti sayang kali panjendengan pasti cinta kali panjendengan dan panjendengan pasti ditempatkan di sisi terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala lahu fatihah sebenarnya sangat banyak sekali hal-hal yang ingin saya sampaikan mengenai kenapa saya terinspirasi sekali dengan Yahya Habibi termasuk ketika saya membeli ini surjan ini dan ketika saya pakai kemarin itu sebenarnya saya sudah mempunyai kekesan lama ketika melihat foto yang Habibi memakai baju yang motifnya itu mirip surjan seperti ini saya terinspirasi dan saya ingin kayak beliau gitu loh jadi ini nantinya saya akan gunakan untuk style casual biasa gitu nantinya bisa menginspirasi mungkin untuk kalangan muda mencindai bangsa kita dengan ini karya orang Indonesia ini milik kita maka kita menjadikannya dengan menjadikannya sebagai suatu kehidupan yang normal kita dimanapun kita berada ya dipakai sebagai kehidupan sehari-hari gitu loh nah intinya itu teman-teman terakhir saya ingin membacakan ini dari Gun-Gun Herianto mengenai puisi ya semacam puisi tapi puisi pendek dan ini menjadikannya ini keren sekali kepintarannya di atas rata-rata jalan hidupnya selalu membesona kata-katanya tajam sikapnya berwibawa pergaulannya mendunia tak lelah memapah bangsa menuju dewasa fokusnya tercurah demi teknologi dirgantara selamat jalan bapak bangsa pak biji habibi insyaallah tenang di surga amin itulah saya ingin surga terbanyak itu sudah mengakili rasa rasa kehilangan saya sudah banyak kehilangan dan saya merasa ilmu itu bagi orang cerdas ketika kehilangan ilmu pasti akan merasa miris apalagi di akhir-akhir ini banyak orang-orang alim yang dipanggil oleh Allah gitu loh apakah ini juga suatu pertanda atau entah yang penting kita doakan bersama-sama semoga yang lebih tenang di sana bertemu dengan bunda dengan uti ainun di surga Allah dan juga bahagia yang puni dosa-dosanya keluarga yang ditinggalkan dan diberikan kepada bahan dan kita yakin pasti Allah itu akan memberikan yang terbaik untuk yang habibi sekali lagi terima kasih yang habibi dan inspirasi kami sebagai generasi budaya Indonesia berat untuk melanjutkan seperti apa yang engkau engkau inspirasikan pada kami tetapi kami akan mencoba untuk meneruskan perjuangan engkau apapun caranya apapun dimanapun bidangnya kami mencintai engkau yang akan mencintai Bersambung... selamat menikmati selamat menikmati